Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Nada Farlisha. Penemuan jenazah perempuan muda di kantor dermaga wisata Pantai Gelagah, kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dan Wismasermoyok Yogyakarta akhirnya terungkap, korban dibunuh dengan benda tumpul dan pelakunya pun berhasil deringkus. Penangkapan bermula dari terkuaknya identitas mayat perempuan muda yakni Takdir Sunyarti, warga Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Korban ditemukan tak bernyawa di depan toilet kantor dermaga wisata Gelagah. Satres Krimpol Res Kulon Progo melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari keluarga dan teman dekat korban. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat meninggalkan rumah dan berpamitan kepada keluarga dan temannya untuk pergi bersama seorang pria yang tak lain adalah Tersangka. Berbekal dari keterangan itu, petugas kemudian mencari keberadaan Tersangka. Tersangka akhirnya ditemukan bersembunyi di rumah kerabatnya. Saat diringkus, Tersangka pun mengakui perbuatannya. Petugas pun menyita barang bukti kendaraan milik korban yang disembunyikan Tersangka di salah satu tempat penitipan motor di wilayah Wates. Tersangka juga mengakui membunuh perempuan muda sebelumnya. Menurutnya, korban dibunuh dengan terlebih dahulu dicekoki obat yang dicampur minuman soda. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Saya Nada Ferlisha, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!